Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Bersama saya Samsu Bari Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf Karena sudah lama sekali saya tidak mengupload sebuah video materi baru Karena ada kesibukan di dunia pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang lainnya Sehingga untuk mengupload, untuk membuat proyek dan menguploadnya itu tidak sempat Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas masih di Tentang pemograman mobile android samarfo Dan materi yang saya akan membahas pada pertemuan ini adalah Tentang bagaimana caranya kita mengintegrasikan halaman login kita Ke sebuah database Dan nantinya ada sebuah halaman yang kita gunakan untuk melakukan login Dan ketika loginnya berhasil akan masuk ke sebuah halaman home Kira-kira seperti itu Pertama kali kita harus siapkan dulu sebuah database Kita pakai mysql dan kita jalankan jump control panel Pastikan kedua ini running Kemudian teman-teman masuk ke admin Dan wajib teman-teman ketahui bahwa Antara mysql dan mobile dan android Koneksinya harus menggunakan password sama dengan true Artinya halaman database kita itu harus di password Atau connection string kita User itu harus memiliki password Dan tidak boleh menggunakan default root Dan passwordnya kosong biasanya Dan itu teman-teman harus selesaikan di sini Jadi halaman ppm adminnya harus pakai password Nah ini kita go Kemudian teman-teman buat database baru Sederhana saja misalkan Latihan Kemudian Collationsnya kalau bisa yang general saja Kita create Dan kemudian misalkan Pengguna Sebagai table Kemudian go Teman-teman buat sebuah id Untuk fillnya kemudian email Kemudian password Seperti ini Dan ini biarkan integer Ini kita bikin part chart Dan ini kita bikin part chart Ini hanya contoh saja Masing-masing Kita set 50 Dan jangan lupa ini auto increment Sekaligus primary key Kalau sudah di save Nah Kita buat dulu Satu contoh Data Misalkan namanya User 1 E-mail.com Password nya misalkan 1.34 D C D Save Jadi kita sudah punya Satu database Satu table Dan di dalam table itu ada namanya pengguna Dan satu data Yang kita akan gunakan sebagai Contoh login tadi Dan disampai disini Database kita sudah Selesai untuk contohnya Kemudian tahap kedua Teman-teman masuk ke Visual Studio Buatlah projek baru Terserah mau namanya apa Kemudian pastikan Koneksi internetnya terhubung Dan kita bisa melakukan Pemanggilan paket ketiga Atau plugin Add-ons bahasanya Kalau di summer inform itu namanya Package Manager atau Nougat Jadi teman-teman masuk di Tools Kemudian NPN Kemudian pilih Minix Nougat Package PowerPoint Solution Nah teman-teman bisa Browse disini Ya ini karena internet saya Tidak ada Maka teman-teman Pastikan internetnya ada Dan akan terhubung Dan teman-teman cari yang namanya MSQL Connector Netulis saja Nanti itu by Bradley Granier Sampai salah ya Ini dipilih Kemudian dicentang Di projectnya Kemudian Di install Pastikan Versinya yang Stable ya Yang terakhir dan Stable Kemudian ada Pilihan Accept disini Di accept saja teman-teman Oke Jadi kalau sudah Jadi kalau sudah nanti Akan ada status ya teman-teman Disini Tulisannya Install Dan ada tombol install Kemudian ciri yang kedua Jika ini sudah berhasil Di install teman-teman Bisa lihat di Dependencies Disini ada package Dan ada Mesh L Connector yang akan ada Disini Kira seperti itu Kemudian di tahap ketiga Kita harus Siapkan dulu Connection string kita Karena di Step kedua tadi Kita sudah Melakukan Pemasangan Paket Untuk Melakukan Koneksi Antara database Dengan android kita Tentunya Itu hanya jembatan Supaya itu terkoneksi Antara keduanya Selain ada jembatan Harus ada Connection string Nah Untuk lebih mudah Teman-teman Bisa mendapatkan Teknik penulisan Connection string itu Di Browser Ketikan saja Connection string Ada S nya Kemudian .com Kemudian pilih MySQL Ini kan berbagai macam Database Pilih MySQL Dan disini ada Empat driver Yang pertama Ada net libraries Kemudian ODB Kemudian ODB Dan ada Other Kita disini Pilih yang MySQL connector Tentunya Karena kita Bermain di net Banyak Variasi-variasinya Ini di copy Dan kemudian Kita masuk ke Visual Visual Kita akan tempatkan Connection string Tadi di Sebuah Resource Di project Ini Project Kemudian Properties Yes Nah disini Ada pilih Resource Nah disini This project Does not Contain A default Resource File Click here To create One Jadi Kita harus Klik ini Supaya dibuat Klik Nah ini Valuenya Kita paste Yang tadi Nah sebelum Dipaste Pastikan Teman-teman Ubah Settingannya Nah Untuk Mengubah Settingannya Teman-teman Bisa Buka Notepad Dulu Biar mudah Yang pertama Yang pertama Ini adalah Server Ini adalah My server Address Bagaimana Teknik menentukannya Teman-teman Sudah Jalankan Ini Kemudian Kemudian Untuk Menentukannya Teman-teman Tinggal Buka CMD Atau Common From Ini Kita Ketikan ID Config Nah Jadi Dimana Posisi Sum Control Panel Itu Itulah Berarti Server Kita Karena Nanti Yang akan Dikonexikan Itu adalah Device Lain Tentunya Ini Ruta Satu Satu Network Atau Satu Gateway Satu Jaringan Nah Kita Ambil IP Dimana Melihat IP Teman-teman Bisa Lihat Di Ini 192 168 43 150 Kita Ketikan Disini 192 168 43 150 Kemudian Nama Database Kita Bisa Lihat Ulang Latihan Ya UID Ini Tadi Sesuai Dengan User Account MySQL Saya Yang Sudah Dipaspor Kemudian Passport Code Selain 123 Nah Ini Kita Copy Semua Dan Kita Kembali Special Studio Dan Kita Letakkan Di Value Ini Nah Ini Teman-teman Kalau Mau Menambahkan Comment Bisa Ini Connection String Ini Cuma Penamaan Saja Tidak Ada Hubungan Dengan Code Nah Ini Kemudian Name Kita Atur Misalkan DB Score Cont Seperti Ini Jangan Jangan Lupa Di Save Harus Di Save Kemudian Kita Lakukan Pengetesan Untuk Memastikan Connection String Yang Kita Sudah Buat Tadi Koneksinya Sukses Jadi Teman-teman Siapkan Content Packs Kita Pake Main Packs Saja Untuk Mengetes Masuk Disini Kemudian Kita Masuk Di Backend Nah Dan Jangan Lupa Using MSGL Connector Seperti Ini Ini Yang Akan Menentukan Code Referensinya Itu Dikenakan Benar Atau Tidak Kemudian Kita Tambahkan Sebuah Private Sub Atau Void Cek Connection Cek Connection Cek Seperti ini Kita Ketikkan For Connection Sama Dengan New My HCL Connection Nah Hable Click Atau Tep Kemudian Kurung Properties Ketik Resource Ketik DBCon Ketik Ketik Apabila Tulisan My SGL Connection Ini Tidak Muncul Maka Resource Kalian Itu Tidak Ter Ketik Ya Atau Preferensi Kalian Tidak Terketik Dengan Baik Sudah Diketik Dengan Baik Tapi Ini Bermasalah Pastikan Nuget PX Kalian Itu Sudah Terinstall Dengan Baik Oke Kemudian Kita Lakukan Koneksi Open Ya Seperti Ini Saja Maka Nanti Disini Akan Membuka Sebuah Koneksinya Jika Nanti Ini Tidak Ada Masalah Maka Tidak Terjadi Apa Tapi Ketika Ada Masalah Maka Nanti Akan Keluar Sebuah Error Nah Private Point Yang Kita Buat Dan Kita Taruh Di Sini Koneksi Kemudian Jangan Lupa Firewall Di Atikan Control Panel Posisinya Harus Semua Off Kemudian Kita Bisa Lakukan Pengetesan Pada Satu Pengetesan Pastikan Jaringannya Itu Satu Kesatuan Satu Gateway Oke Ini Tidak Jadi Apa Maka Koneksinya Benar Sekarang Saya Coba Rubah Properties Misalkan Resource Saya Ganti Misalkan IP Nanti Nya Salah Saya Save Dan Kemudian Saya Jalankan Ulang Nanti Ada Kesalahan Karena IP57 Itu Tidak Ada Di Jaringan Server Tidak Mengenali Dan Bagaimana Nanti Kita Mengidentifikasinya Nah Disini Tertulis Unable To Connect To Any Of The Specific MySQL Host Ini Salah Satu Sebab Karena IP Tidak Ditemukan Selanjutnya Sesuai Tema Maka Kita Harus Buat Sebuah Halaman Login Page Saya Coba Buat Halaman Login Page Yang Sederhana Saja Supaya Tidak Menyulitkan Kalian Melakukan Pemahaman Nanti Kalau Terlalu Banyak Design Nanti Malam Bingung Oke Maka Saya Gunakan Main Impact Saja Untuk Halamannya Kemudian Frame-frame Ini Saya Delete Saya Setakan Stake Layout Kemudian Saya Butuh Sebuah Entry Ini Input Email Kemudian Kemudian Phone Nya On Size Saya Cut Di Medium Kemudian Next Email Seperti Ini Saya Copy Ini Saya Kasih Nama Input Password Review Ini T-Password Kemudian Dikini Keyboard Pilih Password Saya Bikin True True Dan Ini Keyboard Saya Benarkan Ke Email Oke Kemudian Jangan Lupa Satu Tombol Login X-Men Biologin Seperti Ini Benerhana Sekali Dan Ini Saya Tambahkan Event Click Enter Maka Kan Ada Otomatis Biologin Click Click Nah Kemudian C-Connect Ini Saya Hapus Semua Ini Saya Hapus Aja Saya Copy Ini Ini Saya Hapus Oke Saya Akan Coba Jalankan Dulu Main Page Maka Begini Tampilannya Oke Ini Belum Jadi Apa Oke Kemudian Saya Akan Lakukan Penambahan Code Untuk Mengecekan Email Dan Pak Tut Sesuai Dengan Database Saya Langsung Saja Pas Tekan Tadi Seperti Ini Kemudian Jangan Lupa Koneksi Open Oke Kemudian Kita Tambahkan Far Common Atau Query Seperti Apa New SQL Common Dalam SQL Common Ini Kita Akan Masukkan Sebuah Query Yang Kita Gunakan Untuk Mengecek Antara Password Kita Dan Password Ini Itu Benar Antara Email Dan Email Database Itu Benar Oke Seperti Ini Pengetikannya Kita Select Saya Select Itang From Nama Table Kita Harus Tahu Where Email Petikan Benar Petikannya Email Sama Dengan Petik 1 Petik 2 Plus Email Petik Text Plus Petik 2 Petik 1 N Karena Kita Harus Mematch Antara Email Dan Password Maka Kita Harus Bikin Where Ada N N Dan Dan Password Sama Dengan Petik 1 Petik 2 Plus T Password Petik Text Plus Petik 2 Petik 1 Perlu diingat Jangan sampai Salah Menuliskan Query Dan Sintak Sintak Selanjutnya Kita Tambahkan Sebuah Read RD Sama Dengan Far RD Sama Dengan CMD Tipe Execute Reader Jadi CMD Ini Di Execute Atau Di Submit Kemudian Kita Tambahkan If RD Titik Read Jadi Kalau Query Menemukan Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di CMD Maka Kita Perintahkan Apa Kita Lakukan Sintaknya Seperti Ini Tipe L Seperti Apa Disini Terserah Kita Mau Kita Apakan Disini Ya Mungkin Saya Pertama Hanya Melakukan Display Alert Seperti Seperti Ini Informasi Login Success Terserah 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 Kalau Salah Maka Disini Saya Tambahkan Data Note Phone warning data note phone oke tambahin login data note phone seperti ini biar lebih efektif nah sudah selesai kemudian kita oke kita inputkan dulu emailnya misalkan tadi namanya user 1 ya karena kita yang salah dulu user 11 mungkin email.com kemudian 1234 1234 kita login nah disini ada tulisan login data note phone karena memang disini gak ketemu data tersebut ya sekarang kita pindahkan ke user 1 kemudian passwordnya 1234 abcd login ditanya benar dan diinformasikan login sukses oke kemudian tinggal kita tambahkan setelah mengklik login sukses itu dengan alaman baru kita tambahkan item content fix page 1 saja kita bisa dibenam biar cepat oke tuliskan disini anda berhasil login akan digini titannya seperti ini kemudian jangan lupa disini apxml nya kita rubah itu menjadi seperti ini ya new navigation page new main page agar bisa berpindah dari tempat ke tempat lainnya kemudian kembali ke main page disini tinggal kita tambahkan sebuah sintak agar dia berpindah ke halaman selanjutnya navigations titik processing new kemudian page 1 titik koma kita mencoba nah disitu ada bar nya gak apa-apa karena memang sudah terlanjur kita ketikan disana user1 email.com 1234 abcd login login success dan kita akan terpindah ke halaman page 1 yang sudah kita set sekarang kita mungkin berasumsi untuk data lain kita insert saja misalkan tony.gmail.com 1234 1234 go sekarang kita play lagi kita inputkan tony.gmail.com 1234 1234 halusnya ini berhasil karena ada data baru yang masuk nah lihat login success semoga anda memahaminya terima kasih sekian dulu untuk video kali ini dan terima kasih telah menonton video saya dari awalnya sudah selesai jika ada yang masih belum paham teman-teman bisa menanyakan sebuah pertanyaan di kolom komentar dan mudah-mudahan saya akan bisa jawab cepatnya dan jangan lupa untuk selalu membantu saya dengan cara quick like share dan subscribe channel youtube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua saya Tamsubari mengucapkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati